Tuhan Dalang Bencana Yohanes 9 ayat 2 Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta Nah pada masa Yesus, setiap bencana atau terageti yang menimpa kehidupan seseorang selalu dianggap sebagai bentuk kutuk, hukuman, atau dosa yang diperbuat oleh orang tersebut Hal ini terlihat jelas ketika murid-murid Yesus menganggap bahwa dosalah yang membuat orang tersebut buta sejak lahirnya Bandingkan pada masa sekarang Setiap bencana atau terageti yang menimpa kehidupan seseorang selalu dianggap sebagai bentuk ketidakpetulian Tuhan Tuhan dianggap sebagai dalang dibalik setiap bencana atau terageti Pada olimpiade musim dingin tahun 1994 Seorang speed skater bernama Dan Jensen terkelinjik di es dan kalah dalam perkelombaan tersebut Lalu istri Dan Jensen pun langsung berteriak Mengapa Tuhan membiarkan kekalahan ini? Tuhan tidak mungkin sehat itu Kasus lain diceritakan oleh Dr. James Dobson Yang menerima sepucuk surat dari seorang wanita muda Dan dia mengatakan Empat tahun yang lalu saya berkencan dengan seorang pria Dan menjadi hamil Saya hancur sekali Saya bertanya kepada Tuhan Mengapa engkau membiarkan hal ini terjadi padaku? Nah, apakah saat ini kita mengalami masalah yang cukup pelik? Bencana atau bahkan terageti yang memaitkan hati? Bagaimana cara pandang kita tentang hal tersebut? Apakah kita selalu menganggap bahwa semuanya ini karena dosa kita? Atau sebaliknya Kita menguding Tuhan sebagai dalang di setiap bencana yang kita alami? Kita harus tahu bahwa setiap bencana yang kita alami Tidak selalu karena dosa kita Lihat kisah hidup Ayub Demikian juga lihatlah kisah orang yang buta sejak lahirnya di dalam Yohanes 9 Ada kalanya Tuhan memang mengizinkan hal itu terjadi untuk menyatakan pekerjaannya Dan kemuliaannya dalam hidup kita Demikian juga jangan berpikir bahwa Tuhan lah yang selalu menjadi dalang di setiap bencana Jangan-jangan semuanya itu adalah karena ulah dan kesalahan kita sendiri Jika benar demikian tidak ada jalan lain kecuali kita harus sadar Dan kita harus melihat bencana itu dari sudut pandang yang tepat Mari kita berdoa Bapak saat ini Tuhan Biar setiap kami Tuhan melihat setiap apa yang kami alami dari sudut pandang yang benar Dan kami percaya Tuhan setiap apa yang kami alami itu pasti Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kami Haleluya Amin Terima kasih